Intro Pemirsa 10 November diperingati sebagai hari pahlawan Setiap tahun selalu diperingati apakah masyarakat ini benar-benar tahu Esensi dari hari pahlawan yang dimana terkandung momen-momen berharga Dan juga perjuangan dari pejuang zaman dahulu Seberapa ujankah realisasi nilai-nilai kepahlawan ini dilakukan di dunia yang serba cepat ini Hal ini akan dibahas di Dialog Ketik Tengah bersama saya Fatma Ayu Intro 10 November merupakan momentum bersejarah dalam memperingati perjuangan pahlawan Pada tahun 1945 Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan Karena memiliki peran penting dalam peristiwa pertumbuhan darah para pejuang dalam mempertahankan NKRI Pertempuran 10 November 1945 melawan sekutu yang dipimpin oleh Inggris Menjadi salah satu peristiwa sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Sebelumnya ada rentetan sejarah perjuangan yang mengiringi Yang ini pada 19 September 1945 Terjadi peristiwa perubekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato Surabaya Eskalasi-eskalasi ketegangan pun terus terjadi Hingga bulan November Pertempuran di Surabaya yang terjadi selama 21 hari pun Telah mengorbankan 15.000 pejuang dan rakyat sipil demi mempertahankan NKRI Untuk mengendang aksi heroisme perarek-arek Surabaya tersebut Ditetapkanlah para pahlawan atau hari pahlawan yang diperingati setiap 10 November Sebagai simbol heroisme atas ide Presiden Soekarno Dan ditindaklanjuti Wali Kota Surabaya Dul Arnowo Dibangunlah Monumen Tugu Pahlawan pada tahun 1952 di Jalan Pahlawan, Surabaya Pemirsa Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini bersama saya Fatma Ayu Dan hari ini membahas berkaitan dengan melanjutkan kepahlawanan Dan sudah hadir di Studio Metro TV Jawa Timur ada Bayu Aji selaku sejarawan Selamat siang Mas Bayu Selamat siang Fatma Mas Bayu ini berkaitan dengan Hari Pahlawan Merdeka Ini selalu semangat ya di Hari Pahlawan kali ini Apalagi di Kota Surabaya yang merupakan Kota Pahlawan Nah setiap momen Hari Pahlawan selalu disajikan dengan flashback ketika tahun 1945 Sebenarnya ada momen-momen atau rentetan apa saja yang terkandung di 10 November atau sebelum itu? Ya rentetan panjang pertempuran 10 November ini bisa diawali di saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Kita tahu bahwasannya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Maka ini disambut oleh semua kalangan baik di pusat maupun di daerah-daerah Kita tahu tanggal 21 Agustus tahun 1945 Ada polisi istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin yang kemudian sudah mendeklarasikan bahwasannya Polisi Indonesia pro dengan NKRI Dan tanggal 31 Agustus tahun 1945 Ini ada maklumat pemerintah bahwasannya tanggal 1 September Seluruh warga negara Indonesia di manapun berada terutama di wilayah NKRI Wajib untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol untuk menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka Nah tetapi tanggal 18 September malam itu Plukman di Hotel Yamato tidak mengindahkan seruan itu Dan bahkan tanpa izin mengibarkan bendera merah putih biru Yang kemudian pada 19 September akhirnya terjadi insiden probekan bendera di Hotel Yamato Kemudian ada juga resolusi Jihad visabilillah 22 Oktober yang dikeluarkan oleh PBNU Di bubutan untuk menyikapi bahwasannya kondisi yang rawan dengan konflik Dan adanya kekuatan sekutu melalui AFNI, Light Forces Netherlands as Indies Dan juga NICA, Netherlands as Indies Civil Administration Nah itu orang-orang merangkap bahwasannya akan ada eskalasi politik dan fisik Untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dan kemudian tanggal 27 terjadi kontak pertama senjata antara orang-orang yang ada di Surabaya dengan pemerintah sekutu Dan pada puncaknya 30 Oktober Malabi tewas Karena ketika melewati pasukan-pasukan atau milisi-milisi yang ada di daerah Jembatan Merah Disitulah kemudian terbunuh karena komunikasi tidak terjadi Pada waktu itu pengennya ada genjatan senjata Tetapi kondisi di lapangan tidak memungkinkan Dan pada akhirnya Malabi tewas disitulah Majen Mansreh yang menggantikan Malabi ini Kemudian memberikan ultimatum dan sekutu marah besar Tepatnya tanggal 9 November Ada selebaran yang menginginkan dan menginstruksikan semua orang-orang yang ada di Surabaya Milisi tentara yang membawa senjata harus menyerahkan kepada pihak sekutu Sebelum jam 6 pagi dengan mengangkat tangan Dan ini kemudian dinyatakan oleh orang-orang Surabaya Dan juga para milisi sebagai tantangan untuk kemudian melakukan pertempuran Berarti ada pertumpahan darah yang begitu luar biasa Karena momen 10 November baik itu sebelum dan sesudah Ini adalah momen yang penting setelah kebandingan Republik Indonesia Yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 Ada refleksi apa yang harus diambil oleh generasi saat ini Untuk nantinya bisa mengambil nilai-nilai sejarah Untuk bisa diaplikasikan nilai-nilainya di zaman saat ini Nanti akan dibahas di segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Usah jeda Pemirsa Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah Kami membahas terkait dengan melanjutkan kepahlawanan Masih bersama Bayu Aji selaku sejarawan Mas Bayu tadi sudah menceritakan rentetan peristiwa panjang sebelum 10 November Ada dari 21 September Lalu juga pada 31 Agustus juga sudah ada Lalu juga September hingga 9 November Ada pertumpahan darah mulai terjadi di situ Apakah ini pertumpahan darah ini hanya terjadi di Surabaya saja Eskalasi-eskalasi yang ditunjukkan para area-area Surabaya ini Apakah juga menular ke daerah-daerah lain di Jawa Tibur? Ya sebenarnya kalau di era revolusi tahun 1945 sampai tahun 1950 Memang terjadi beberapa insiden atau pertempuran-pertempuran di berbagai kota Ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada Ambarawa, bahkan nanti juga ada Bandung Lautan Api Tetapi yang terjadi di Surabaya ini memang mementum yang sangat luar biasa Dan kemudian menghebohkan seluruh dunia Karena di situ jenderal besar dari Inggris Malapi itu tewaskan gitu Nah dari sini lah kemudian ada satu hal yang perlu kita refleksikan Yaitu ketika 17 Agustus itu hanya elit yang kemudian memiliki peran yang lebih banyak Dalam konteks perjalanan histori bangsa kita Tetapi peristiwa 10 November ini ada keikutsertaan dari kalangan luas Masyarakat biasa dari berbagai macam kelas Mereka ingin ikut dan terlibat dalam peristiwa 10 November Karena merasa sudah merdeka dan ingin mempertahankan kemerdekaan Nah ini yang kemudian menurut Taufik Abdullah Bahwasanya ada kolektivitas yang kemudian menjadi spirit bersama Di peristiwa 10 November dan ini peristiwa terbesar kedua setelah 17 Agustus Disinilah kemudian bagaimana pertempuran Surabaya itu yang nantinya akan dijadikan sebagai spirit perlawanan Menjaga NKRI dari kembalinya pemerintah kolonial Dan akan diperingati menjadi hari pahlawan di Indonesia Karena kita ketahui bersama apabila kita ingin menginginkan sesuatu Atau juga menyadikan sesuatu misalnya kemerdekaan Ini sudah dicapai Tapi bagaimana kita mempertahankan Ini malah yang susah Nah 10 November ini adalah cara masyarakat dan juga rakyat ini mempertahankan NKRI Dengan tidak hanya melibatkan pasukan elit Namun juga rakyat biasa Baik itu dari suku, agama, ras semuanya bersatu padu untuk melawan penjajah waktu itu Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda Menjelaskan bahwasannya banyak eskalasi itu sangat tinggi ketika di Surabaya Terutama bagi pemuda-pemuda dari berbagai macam ideologi dan dari berbagai macam kelompok Mereka kemudian turut untuk ikut bertempur dengan senjata apapun yang mereka miliki Dan tanggal 9 November apalagi ditunjang dengan ada Majen Sungkono Dan kemudian Surahman yang telah mendeklarasikan merdeka atau mati Sekali merdeka tetap merdeka Nah ini yang kemudian juga menjadi spirit Artinya dari berbagai macam kalangan dan kelas tadi memiliki semacam pendorong dari spirit-spirit yang dilakukan oleh kelompok-kelompok santri Jadi semisal ketika ada resolusi jihad bahwasannya perang suci adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Orang-orang muslim di radius 94 km dari Surabaya harus turut membantu dan terlibat dalam prosesi mempertahankan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kemudian ada dari Sungkono yang kemudian dilaporkan oleh Frank Palmos dalam ulasan sejarahnya Dan juga dari kelompok-kelompok yang lain dari kepolisian, dari masyarakat bawah dan ini yang menjadi spirit bersama Yang hari ini harusnya kita semuanya bangsa Indonesia dari berbagai macam kepentingan dan kelompok Untuk bisa merefleksikan bahwasannya kolektivitas ini menjadi penting untuk membangun, mempertahankan kemerdekaan Dan kedepannya kita semuanya pasti ingin Indonesia lebih maju lagi dengan pembangunan yang kolektif Saya masih tertarik ini mengulas terkait dengan Surabaya, karena Surabaya ini dikenal sebagai kota pahlawan Apakah kota pahlawan ini masih relevan hingga saat ini? Dimana generasi-generasi saat ini apakah masih merepresentasikan kota pahlawan itu sendiri? Kalau kita melihat representasi sebagai kota pahlawan, pasti ada pasang surut di dalam konteks masyarakat yang terus bergerak ke depan Tetapi ketika momentum 10 November ini perlu untuk kita ingatkan terus-menerus Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya dalam konteks nasionalisme, dalam konteks apapun kehidupan sosial Pasti ada pasang surutnya Tetapi momentum ini kita tidak boleh lupa harus terus mengingatkan bagaimana spirit kolektifitas kita diwarsi oleh para pendiri bangsa kita Ini adalah sebuah negara yang gemari paloh jinawi dan dijadikan sebagai salah satu dasar negara kepersamaan itu Dan ini yang kemudian layak untuk kita refleksikan dan kita selami untuk kemudian diterapkan dalam konteks yang kekinian Konteks kekinian ini tidak boleh lepas dari karakter kepahlawanan Yang tadi juga disebutkan saat upacara bendera dari Gubernur Jawa Timur menyebutkan bahwa konteks karakter kepahlawanan ini harus dipupuk Tidak hanya melalui alam saja atau sehari-hari Melainkan juga ada pendidikan formal dan informal Seperti apa sebenarnya rancangan nantinya bisa diterapkan oleh pendidikan formal maupun informal Terkait dengan karakter kepahlawanan Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali Tadi kita sudah membahas karakter kepahlawanan Ini menjadi sorotan juga di Provinsi Jawa Timur Terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dipupuk melalui pendidikan formal maupun informal Apakah selama ini pendidikan kita masih kurang berkaitan dengan cinta pahlawan Bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan sehingga menjadi karakter kepahlawanan itu sendiri Yang paling penting ketika di pendidikan formal di sekolahan atau institusi perguruan tinggi Ini integrasi antara ilmu-ilmu satu dengan yang lainnya ini yang menjadi penting Karena sekarang itu tidak bisa ilmu berdiri sendiri-sendiri Oleh karena itu setiap mata pelajaran ataupun mata kuliah yang berkaitan dengan subjeknya masing-masing Itu bisa diberikan spirit kepahlawanan, spirit kebersamaan dan kolektivitas Katakanlah ketika mereka sedang melakukan kerja kelompok ataupun kerja bersama Ini kan kemudian menjadi sebuah pendidikan karakter yang bisa ditarik dari nilai-nilai kepahlawanan Bagaimana nilai-nilai kolektivitas itu mengerjakan sesuatu tugas ataupun subjek yang mereka tekuni secara bersama-sama Tidak bisa kemudian kita berdiri sendiri-sendiri Ini yang kemudian bisa diintegrasikan antara subjek keilmuan satu dengan keilmuan yang lainnya Termasuk juga di dalam konteks pendidikan informal di keluarga Ini juga menjadi penting bahwasanya keluarga itu menjadi penting untuk bisa diteladani Nah nilai-nilai kepahlawanan kemudian nilai-nilai bagaimana orang tua itu bisa menjadikan inspirasi bagi anaknya Untuk menjadi yang lebih baik untuk bisa berprestasi dan juga bisa memberikan sumbangsi Baik di rumah maupun di lingkungan sekitar masyarakat Oke nilai-nilai kepahlawanan apa saja sih yang harus dipupuk saat ini Karena memang saat ini gadget sudah menjadi makanan sehari-hari begitu Baik dari masyarakat yang tua, muda, yang apapun Ini masih berhubungan dengan gadget lalu juga perubahan digitalisasi juga sangat cepat Apa nilai-nilai kepahlawanan yang harus dipertahankan hingga saat ini? Ya ada jejak pendapat di tahun 2020 yang saya rasa masih sesuai dengan kekinian Sebuah media masa besar di Indonesia merilis bahwasanya sekarang itu sosok pahlawan bagi anak-anak muda Generasi Z adalah mereka yang kemudian mampu mempergunakan teknologi informasi Menjadi startup-startup dan kemudian bisa memberikan sumbangsi secara ekonomi Dan juga mereka yang berada di dunia olahraga yang memberikan sumbangsi dan prestasi Membawa nama Indonesia terkenal di dunia internasional Nah kalau kita lihat ternyata era digital dan kemudian kemajuan teknologi informasi begitu cepat pada saat ini Inilah kemudian pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak kita Untuk kemudian menggunakan gadgetnya dengan kemajuan teknologi informasi itu secara tepat Mereka harus memberikan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang mendidik Dimanapun mereka kemudian bisa memberikan nilai-nilai kepahlawanan itu Kebersamaan, kemudian bagaimana apa yang tidak boleh dan apa yang boleh Dan semua harus dilakukan secara apropriut di dunia maya Sehingga kemajuan teknologi informasi ini bisa menjadi salah satu instrumen Untuk kita bisa menyelami dan mengkampanyekan nilai-nilai kepahlawanan di era kekinian Tadi Mas Bayu menyebutkan bahwa zaman dulu, 1995, seluruh lapisan masyarakat ini bersatu Adanya kolektivitas untuk mencapai sesuatu Nah saat ini di era 2021 yang mau 2022 ini, kolektivitas ini berarti masih penting ya Nantinya bisa mencapai sesuatu Nah ini apa yang harus dilakukan oleh generasi saat ini untuk bisa bergandingan tangan Untuk Indonesia semakin maju dan berkembang lagi Kita tahu bahwasannya ekskalasi politik akhir-akhir ini itu juga semakin tinggi Dan kita tidak tahu juga ke depannya akan semakin tinggi atau semakin hilang atau semakin menipis Nah ini yang kemudian menjadi peringatan atau early warning system bagi anak-anak muda Jangan kemudian terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas Kemudian kita tidak boleh mudah percaya dengan informasi yang begitu cepat Tetapi marilah kita melakukan sharing terlebih dahulu dan kemudian kita sharing semuanya Kita sharing semuanya dan kemudian setelah itu valid dan kemudian ada nilai yang bisa kita berikan kepada yang lainnya Maka barulah itu kita sharing dan kita bagikan Ini menjadi penting karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak jelas dari mana asalnya Dan itu mudah disebarkan oleh semua kalangan Oleh karena itu anak muda yang harus melakukan pendidikan melalui teknologi komunikasi dan informasi Yang saat ini menjadi salah satu mainan dan salah satu faktor yang membuat mereka kemudian bisa berselancar di dunia maya Sampai dimanapun tanpa batas Mas Bayu ini berkaitan dengan pidato dari Gubernur Jawa Timur saat upacara peringatan Hari Pahlawan Tadi di Tugu Pahlawan Surabaya bahwa saat ini di Hari Pahlawan ini Masyarakat atau generasi muda ini juga harus mengikuti digitalisasi teknologi Ini kembali lagi kepada teknologi-teknologi terbaru Nah hubungannya dari untuk kepahlawanan lalu digitalisasi teknologi Berarti ini kepahlawanan ini dari tahun ke tahun ini masih relevan begitu ya Untuk diaplikasikan dan mengikuti nilai-nilai kebangsaan dari suatu negara itu sendiri Ya sampai kapanpun pasti akan relevan terlepas dunia ke depan itu akan berjalan seperti apa Kalau kemudian ada digitalisasi saat ini Maka digitalisasi ini menjadi instrumen untuk menguatkan Jangan sampai digitalisasi itu justru menjauhkan nilai-nilai kepahlawanan dari kehidupan kita Dalam konteks masyarakat, kehidupan masyarakat sosial Jadi ketika teknologi digitalisasi itu menjadi penting Maka ini adalah instrumen ataupun alat yang harus kita jadikan sebagai salah satu Penguat nilai-nilai kepahlawanan itu yang bisa kita sebarkan ke manapun tanpa ada batasnya Terakhir Mas Bayu, untuk ke depannya Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun sistem pendidikan di Jawa Timur Terutama di Indonesia dan juga Jawa Timur Berkaitan dengan tidak menyampingkan nilai-nilai kepahlawanan Dan harus dilanjutkan hingga ke generasi berikutnya Apa saran dan juga harapan Anda? Harapan kami di lingkungan pendidikan Bahwasanya pendidikan karakter ini menjadi penting Pendidikan karakter itu bisa dibangun melalui proses sejarah panjang dari bangsanya Dan kemudian dari nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakatnya Oleh karena itu pendidikan ke depan Yang paling penting adalah pendidikan karakter Untuk kemudian menguatkan mental dan karakter bangsanya Dengan pembangunan mental Soekarno juga pernah mengatakan bahwasanya Pembangunan mental itu menjadi penting Karena dengan mental kita akan bisa menjadikan teknologi Menjadikan material itu bermakna Dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan sebuah bangsa Baik, terima kasih Mas Bayu Aji selaku sejarawan Membahas terkait dengan melanjutkan kepahlawan Di hari 10 November di hari kepahlawanan ini Terima kasih sekali lagi Mas Bayu Aji selaku sejarawan Pemirsa saya Fatma Ayu pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa, sehat selalu Menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Kepang Mereka telah minta Supaya kita datang pada mereka itu Dengan mengangkat tangan Mereka telah minta Supaya kita semua datang pada mereka itu Dengan membawa bendera putih Anda bahwa kita menjelah kepada mereka Saudara-saudara Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampu Terima kasih atas kebersamaan